9,9 juta jensi di Indonesia menganggur. Salah siapakah ini? Selamat datang di Thinking Room. Oke, episode kali ini membahas tentang jensi yang menurut berita 9,9 juta jensi di Indonesia itu menganggur. Masalahnya adalah kenapa bisa hal ini terjadi? Dan salah siapa sebenarnya sampai membuat 9,9 juta jensi di Indonesia itu menganggur? Padahal jensi sekarang sudah memasuki usia produktif kerja. Tapi 9,9 juta jensi itu menganggur. Gue coba lihat ini ya. Dari sebuah trap di Twitter dari akun Akurat Co. Tulisannya at Akurat Co. Ramai soal UKT yang mahal. Disusul fakta pahit. Adanya hampir 10 juta jensi menganggur pada 2023. Mereka tidak bekerja dan juga tidak sekolah. Apa penyebabnya? Lulusan apa saja jensi yang menganggur itu? Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data ada 9,9 juta jensi menganggur selama 2023. Berikut profilnya. Lulusan SMA ada 3,57 juta orang. Lulusan SMK 2,29 juta orang. Lulusan SMP 1,84 juta orang. Lulusan SD 1,63 juta orang. Lulusan S1 dan S2 451.713 orang. Lulusan diploma 108.464 orang. Penyerapan tenaga kerja di sektor formal bagi jensi dalam 15 tahun terakhir semakin menurun. Sebaliknya jumlah pekerja informal melonjak. Hal tersebut terungkap dalam data survei Angkatan Kerja Nasional BPS bulan Februari tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Setiap 5 tahun sekali batu ini surveinya. Lalu disini juga disebutkan pekerja sektor formal dimaksud adalah mereka memiliki perjanjian kerja dalam perusahaan berbadan hukum. Berarti karyawan ya. Karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang berbadan hukum. PT atau CV. CV berbadan hukum kan ya. Lalu apa kata pengusaha? Kata pengusaha begini. Asosiasi pengusaha seperti KADIN, APINDO, dan HIPMI mengungkap faktor mismatch ketidaksesuaian antara kemampuan dan kebutuhan industri, produktivitas, serta tingginya biaya tenaga kerja menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Ketua Umum APINDO, Sinta WKM, dan merujuk jurnal ekonomi dan pembangunan LIPI tahun 2021 mengatakan sebanyak 4,6 persen tenaga kerja under-educated dan 27,9 persen tenaga kerja over-educated di Indonesia tahun 2018. Sementara tenaga kerja yang mengalami field of study mismatch sebanyak 68,4 persen. Jadi berarti ada 4,6 persen tenaga kerja itu under-educated yang secara tingkat pendidikan itu di bawah dari kualifikasi dan permintaan industri. Lalu juga ada 27,9 persen tenaga kerja yang over-educated atau bisa dibilang over-qualified. Tapi yang paling banyak adalah 68,4 persen yang field of study mismatch. Jadi apa yang mereka belajar, kuliah atau pelajaran yang diambil di sekolah, yang mereka belajarin di sekolah atau di kampus, itu nggak match. Mismatch dengan kebutuhan industri. Mati gelu, lu udah capek-capek kuliah, lu udah capek-capek belajar, bayar mahal, sekolah mahal, tapi lulus, lu nggak siap kerja. Karena kenapa apa yang lu belajarin sama kenyataan di lapangan, di dunia kerja, itu nggak nyambung. Lalu apa alasan mereka menganggur? Alasannya memang banyak. Di sini nih si akun akurat. Aku ini kasih infografis nih. Alasan kenapa jensi menganggur. Satu, putus asa, lalu disabilitas. Kurangnya akses transportasi dan pendidikan. Ini masih masuk akal, apalagi di daerah-daerah terkencil. Keterbatasan finansial, nah ini juga lagi rame, apalagi sekarang UKT untuk kuliah naik. Lalu kewajiban rumah tangga, lalu lapangan kerja di Indonesia yang terlalu perfeksionalis mencarikan di dat. Itu fakta-fakta kenapa banyak jensi, sebanyak 9,9 juta orang, hampir 10 juta, itu menganggur. Itu faktor jensinya, jensinya sendiri. Tapi yang mau gue coba bahas ya sama lo, coba deh lo juga, mungkin kalau lo punya pendapat gitu ya, lo boleh tulis di kolom komen. Tapi menurut gue sebenarnya, apa yang dialami jensi sekarang ini, lo atau gue, kita nih, gak bisa serta-merta hanya menyalahkan jensinya aja. Bahwa benar banyak, gue gak bilang sedikit ya, banyak angkatan jensi yang memang mental, kemampuan berpikir, kemampuan logikanya dalam bekerja itu payah. Itu banyak, dan gue juga banyak menemukan, tapi sebenarnya kan, ini gak serta-merta langsung jadi nih. Langsung kayak begitu kan. Dan lo gak bisa juga memungkiri, ada peran serta dari generasi yang diatasnya. Kalau disini di gen C, harusnya yang menjadi orang tua mereka adalah generasi gen X, atau mungkin baby boomers. Generasi-generasi yang diatasnya. Kalau lo lihat perbedaan antar generasi ini, generasi baby boomers itu kan adalah generasi yang mereka tumbuh setelah perang. Oke, sekitar setelah perang dunia kedua, jadi mereka tuh lahir dan tumbuh di tahun 50-an sampai 70-an, itu generasi baby boomers. Mereka bekerja, ya bekerja. Gak ada pilihan lain. Gak ada banyak pilihan untuk, oh gue mau kerjanya ini aja deh, gue mau kerjanya seperti yang modelnya begini aja deh. Itu gak ada, karena kenapa? Waktu itu, zaman mereka, lapangan pekerjaan itu sedikit, gak banyak. Jadi, lo bisa sekolah, lo bisa kuliah pun, itu sudah menjadi privilege banget untuk orang-orang diangkatan baby boomers. Lo bisa sekolah, lo sekolah, lo sekuliah. Peluang lo untuk mendapatkan pekerjaan itu gede banget. Karena memang itu yang dicari sama perusahaan-perusahaan. Lo, mental lo, ketika lo berhadapan dengan atasan lo atau bos lo, ya memang lo harus nurut, lo gak bisa membantah. Karena kalau membantah, lo dipecat, pilihan pekerjaannya itu bisa jadi gak ada. Makanya kan orang-orang zaman dulu itu kalau bekerja itu bisa sampai puluhan tahun, ya karena memang itu. lingkungannya, industri-nya seperti itu. Lalu mulai turun, geser ke Gen X, yang besar dan lahir di tahun 70-an, 60-an, nunggu lahir sampai 70-an, itu Gen X, generasi X, yang masih membawa culture dari generasi sebelumnya, generasi baby boomers. Oke, jadi kurang lebih masih mirip-mirip lah. Kurang lebih masih gak terlalu jauh berbeda cara mereka bekerja, cara mereka berinteraksi juga dengan orang-orang yang ada di kantor, dengan bosnya. Sekali lagi memang karena pilihan pekerjaannya tidak banyak. Nah, waktu itu masuk ke generasi Y atau millennial, which is gue ya. Kelahiran 80-an awal sampai 95 ke generasi millennial. Itu hitungannya millennial tua lah ya. Kalau gue-guel 80-an awal. Nah, generasi millennial ini adalah boleh dibilang generasi yang, generasi peralihan antara dari dunia belum melek internet sampai ke melek internet. Zaman gue, gue sudah berhadapan, gue sudah encounter dengan teknologi. Dengan game, dengan komputer waktu itu. Dari gue, dari masih kecil lah ya. Gue dari kecil gue sudah mulai menemukan, gue sudah encounter langsung dengan teknologi. Kalau mau teknologinya belum secanggih sekarang. Tapi, we know, angkatan gue yang kelahiran tahun 80-an, we know, memang ada video games, ada komputer. Tapi belum ada internet waktu itu. Internet tuh belum seperti sekarang. Oke, nah kita menikmati masa peralihan dari sebelum ada internet sampai ketika kita ada internet. Kita berproses. Dan untuk di lingkungan pekerjaan pun kita juga berproses nih. Kita mulai berproses di mana dulu kita belum ada internet di mana akses informasi, akses pekerjaan itu sedikit, sangat terbatas. Kita merasakan berproses menemukan atau menikmati informasi itu banyak dan mudah didapatkan. Karena adanya internet. Oke. Dan pilihan pekerjaan mulai banyak. Jadi ketika gue lulus, memang pilihannya masih paling banyak waktu itu. Gue lulus sekitar tahun 2005-2006. Pilihannya tetap di sektor formal, which is lo kerja sama orang. Lo kerja di perusahaan. Nah, tapi, tapi, seiring berjalanan waktu, semakin maju dan semakin banyak bentuk macam pekerjaan, apalagi banyak pekerjaan yang bisa dilakukan secara online mulai sekitar tahun 2009, awal-awal, jaman-jaman kasus masih jaya-jayanya. Gue merasakan ternyata kalau bekerja tuh pilihannya nggak harus kerja sama di kantor. Oke. Tapi bisa bekerja sendiri, informal. Menghasilkan uang. Malah sebenarnya bisa menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan. Gue harus menunggu tiap tahun kalau gaji gue naik. Kalau gue kerja sama orang. Ini yang dialami sama jensi, tapi bedanya adalah jensi langsung melek dengan gadget, dengan smartphone, dengan internet, tanpa perlu melewati proses tersebut. Jadi, apa yang jensi alami itu memang sudah di-provide, sudah lebih mudah, dan yaudah mereka dapetin gitu. Mereka tuh nggak menikmati, mereka tuh nggak mengikuti proses seperti yang gue alami atau mungkin generasi sebelum gue, which is itu Gen X dan Baby Boomers, di mana hidup lebih susah. Hidup tidak mudah. Beda dengan mereka. Dan kemudahan-kemudahan seperti ini kan diberikan oleh generasi yang lebih tua. Internet dibikin karena generasi yang lebih tua pengen supaya akses informasi, komunikasi di dunia ini lebih gampang, lebih efektif, lebih efisien. Ciptakanlah itu. Jadi, semuanya sekarang serba gampang. Dulu kalau mau beli makan, lu harus ke restorannya, atau minimal lu mesti telpon, sekarang lu tinggal pakai handphone, lu cuma scroll-scroll sedikit, makannya diantar. Kalau dulu kan nggak. Jadi, kita tuh nggak bisa 100% menyalahkan genasi itu lembek, genasi itu lemah, genasi itu dikit-dikit mental health, karena sebenarnya kehidupan mereka, lingkungan mereka itu ya ada andil generasi-generasi di atasnya. Generasi-generasi di atasnya sebenarnya yang menciptakan jensi yang seperti ini. Nah, itu yang perlu, menurut gue, kita perlu tahu. Kita perlu garis bawahi sih. Karena lu yang nonton episode kali ini yang lu punya anak, lu ketika masih kecil, lu mengalami dalam tanda kutip bad parenting, dari orang tua lu, karena orang tua lu juga tidak punya banyak akses informasi bagaimana parenting yang bagus, dan ketika sekarang lu tahu caranya parenting yang lebih baik, walaupun nggak 100% perfect, kita kan cenderung nggak mau atau tidak mau terlalu keras dengan anak-anak kita. Kita pengen memberikan pendekatan yang lebih soft, yang lebih lembut, which is not wrong. Tapi, tapi yang gue lihat akhirnya efeknya adalah anak-anak yang di angkatan jensi, bahkan yang di angkatan yang lebih mudanya lagi nanti, gen alpha, generasi alpha, itu tidak merasakan atau tidak pernah diajarin atau tidak bertahu kalau mereka itu tidak bisa seenaknya ke semua kawangan, ke semua orang dari berbagai level yang berbeda. ada otoritas, ada orang-orang yang memang lu harus patuh, ada orang-orang yang memang lu bisa lu ajak berdiskusi, tapi hal ini nggak pernah atau mungkin kita miss, kita kasih tahu, kita sadarkan ke generasi yang lebih muda dibandingin kita. karena itu, kita tidak mau memarahi mereka, kita tidak mau kasih tahu, kita memperlihatkan kalau ada otoritas lu, gue tuh orang tua, lu harus hormat sama gue. Lu harus respect sama gue, biar bagaimanapun gue lebih tua daripada lu. Itu yang nggak diberikan menurut gue. Nah, akhirnya banyak anak-anak sekarang yang lebih muda, itu terlihat sama kita yang lebih tua, itu kurang ajar. Jadi, bukan 100% salah di gen C-nya. Karena nggak mungkin gen C itu secara beramai-ramai, semuanya kayak begitu tanpa ada sebabnya. Penyebabnya satu, menurut gue. Wah, ya lu, generasi yang diatasnya yang memang memanjakan generasi yang lebih muda. Buat gue pribadi, gue emang nggak punya anak. Tapi buat gue pribadi, biarpun dia anak kecil, ya kalau dia salah, lu harus tegur. Lu harus marahi dia. Lu harus tahu, ada yang namanya otoritas, ada yang namanya peraturan, ada yang namanya hukum, yang lu tuh, kalau lu langgar, ada konsekuensinya. Jadi, lu nggak membuat mereka ini menjadi senak jidat, bukan membuat mereka jadi center of the world. Ini, kalau gue mau tarik lagi nih, banyak banget sebenarnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ini ya, tentang gen C-nya. Ini baru, gue baru ngomong dari faktor kitanya ya, generasi yang lebih tua memperlakukan mereka. Tadi, karena gue tadi juga sempat mention tentang UKT, tentang kuliah, ini, harde bacot, mincot nih, baru aja bikin tulisan di tweet menurut gue bagus nih, dia membahas tentang gini, berapa sih media upah penghasilan kelas pekerja di Indonesia? Dia tulis begini, menurut data BPS tahun 2023 adalah 2,5 juta rupiah. Angka rata-ratanya tuh adalah 2,5 juta rupiah. Terus, angka 2 per 3 dari mediannya, dari angka 2,5 juta tadi adalah 1,666 juta rupiah. Jadi, ada sekitar 27 persen, itu pekerja yang penghasilannya tuh di bawah 1,6. Nah, terus di sini mincot juga dapetin nih, juga tulis, nah, untuk dapat median di atas tuh penghasilan penduduk Indonesia, butuh menempuh SMA, SMK, dan pendidikan tinggi. Hanya lulusan perguruan tinggi yang bisa hampir 2 kali median penghasilan tadi di Indonesia. Terus, rata-rata penghasilan lulusan perguruan tinggi atau fresh period itu di angka 4,6 juta saja. Ya, 4,6 juta rupiah saja. Tapi, 4,6 juta tuh mana cukup kalau di kota-kota besar? Layak nggak? Nggak. Apalagi kalau lu ngemerantau. Hidup bisa, tapi mati. Kalau kata bis-bis mincot gini. Terus, gimana yang nasib angkatan yang UKT-nya bakal naik ubal-ugalan nih? Katanya tahun nih, angkatan baru kan. Terus, kulinya pakai student loan. Kapan bisa menunasi utang kalau penghasilan rata-ratanya cuman segitu? Terus, mincot juga tulis begini. Nanti, gimmick marketing bocah kriptopulia adalah skam dan merupakan kegiatan menganggur selama 4 tahun dengan gaya jadi kenyataan dong. McLaren lu warna apa? Boas. Dimoti akhirnya ngomong begitu jadi nggak salah kan dengan kenyataan seperti gini. Lu udah kuliah bayar mahal-mahal, gaji lu cuman segitu. Come on, men. Terus, dilanjutin lagi sama mincot nih ya. Gue bacaan lagi ya ini. Terus, ini bagus soalnya. Memang pendidikan tinggi itu bukan kebutuhan primer, namun untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ya kerja di sektor formal. Karena memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, ataupun imbalan kerja yang layak. Itu lebih baik ketika menempuh pendidikan tinggi. Setuju. Karena kenapa? Bekerja di sektor formal atau bekerja di perusahaan, rata-rata pasti syaratnya minimal S1. Tapi kalau S1-nya aja dibilang kebutuhan tersier, berarti nggak semua orang bisa bekerja, mendapatkan hub atau peluang yang sama, ya gimana? Mismatnya makin gede ini. Serenata hanya 19,22 lulusan perguruan tinggi yang bekerja di sektor informal versus formal. Kalau dilihat perbandingan yang sama di tingkat lulusan pendidikan yang sebagai berikut SD, 80,21 persen, SMP 68,09 persen, SMA 50,34 persen, dan SMK 38,22 persen. Semakin tinggi pendidikannya berkolerasi dengan mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor formal. Ini sesuai dengan SDG nomor 8, yaitu decent work and economic growth. Bisa dibilang, kalau kita pendidikan tinggi dianggap investasi dengan disubsidi, bukan dengan dipaksa ngutang. Ketika dapat decent work, akan membantu economic growth, nggak sih? Ketika dapat decent work, penghasilan tinggi. Jadi penerimaan pajak jadi makin tinggi, dan makan tuh pajak, asal nggak dikorupsi. Jadi sebenarnya make sense kan ya, itu kan, aduh, itu kan hitung-hitungan sederhana, harus ya lu pakai logika dasar aja gitu kan. Kalau lu pengen, kemarin soal juga diributin, katanya kan gara-gara banyak gen si tidak bekerja, takut nanti penghasilan pajak turun. Ya, lu harus memberikan gen si peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih bagus dong. Salah satunya adalah, kasih mereka akses pendidikan yang lebih baik, yang lebih tinggi. Bukannya malah lu persulit dengan UKT yang naik, kalau lu nggak bisa dengan pinjaman. Ya gimana? Nggak make sense. Tapi lu pengen nanti mereka supaya tetap bisa bayar pajak. Kan nggak bisa. Nggak bisa. Dan ini lagi-lagi gue ngeliat akhirnya, pemerintah tuh gagal untuk memahami situasi secara garis. The Big Picture dengan helikopter view. Dengan helikopter view. Mereka gagal. Mereka melihatnya hanya sepotong-sepotong doang, akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurut gue, kebijakan-kebijakan nih, yang reaktif, yang nggak dipikir panjang. Karena satu kebijakan, kayak ini aja nih ya, UKT ini merembet aja di kemana-mana kan. Belum lagi ngomongin tentang kurikulumnya sendiri, dimana kurikulumnya juga menurut gue, tadi juga kita bahas tentang adanya mismatch antara industri dengan lulusan dari sekolah atau kuliah. Ya karena memang kita tidak dipersiapkan untuk bekerja kok ketika kita sekolah. Kita tuh cuman diajarkan untuk menghafal, dapat nilai yang bagus. Kita tuh cuman diajarkan untuk berpikir lu di linear. Kalau linear kan gampang. Ikutin aja buku cetaknya. Bab-bimbab. Tapi kan masalah ketika lu bekerja di dunia kerja, itu kan nggak kayak seperti itu. Banyak hal-hal yang lu harus memerlukan, lu kemampuan lu untuk berpikir secara lateral dan kognitif. Dan yang diperlukan paling penting adalah lu solve problem. Lu bekerja itu, lu tuh untuk menyelesaikan masalah. Lu di hire tuh untuk menyelesaikan masalah. Tapi ketika lu aja nggak tau bagaimana mau menyelesaikan masalah, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah aja. Lu nggak tau kemampuan problem solve lu itu 0, malah minus. Lu bukan menyelesaikan masalah, lu malah menambah masalah. Jadi ini bener mess up banget. Dan kalau semua kalangan, pemerintah di sini juga hanya menyalahkan jensi yang males dan tidak mau bekerja, kemampuan, masalahnya tuh nggak hanya sekedar itu doang. Tapi masalahnya tuh kompleks banget. Dan kalau kita nggak sama-sama mau mencoba menyelesaikan masalah ini, ya Indonesia lemas, Indonesia cemas, 2045 bonus demografi bakal menjadi pencana demografi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Facebook,